Ibu tiap hari, jam segini ya, setiap jam segini keliling, nasi ditaruh di depan pagar, udah pasti temu? Pernah nggak, mereka sama-sama nggak ngasih nasi ini? Oh, padahal jantung, Pak. Dengar kalian luar. Gata-gata kita sampai, ya, kita berpuasa lah. Gimana Bapak kok bisa menutupi tekanan? Dengan senyuman dan dengan pemahaman kepada anak-anak. Saya bekerja keras, saya tidak akan menyerah. Pak, saya nggak mau anak saya seperti saya, Pak. Tentang saya, Adi Kerenal, generasihan saya. Apa-apa? Satu, dua, tiga! Ayo, saya, 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 saya! Tentang yang ada, menit! Tentang! 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 Uang kaget! Makasih! Ini emang warga di sini sering naruh-naruh di depan? Iya, Pak. Ada lagi yang biasa ngasih kiki ini? Ada pasak lain. Coba yang ngasih, apa sih? Ibu tiap hari, jam segini ya, setiap jam segini keliling Nasi ditaruh di depan pagar, udah pasti temu Pernah nggak, mereka sama-sama ngasih nasi ini Ibu mau kemana nih sekarang nih Mau pulang pak, abis Gini, gini Saya tertarik banget, pengen tau lebih jauh lagi kehidupan Ibu Boleh? Bila Namanya siapa? Ibu Asmana Punya suami? Punya pak Anak ada? Anak lima pak Oh banyak ya Nggak keberatan nih kita ikut ya Iya pak Kita ikut ke rumahnya ya, mari mari Suami kerja? Kerja di Termas, di Tanpa Saat ini lagi kerja? Iya, lagi kerja Tampaknya orang lain? Iya Oh, jadi kerja sama orang? Iya Yuk, mari ibu Ini masih Rumahnya pak Di situ rumahnya ibu? Ngelet aktivitas suami ibu dulu ya Iya Eh ibu, nggak apa-apa kan kita ketemu suaminya? Nggak, nggak apa-apa pak Assalamualaikum pak Iya Tadi kita ketemu istrinya? Iya pak Bapak kerja aja apa? Saya yang merawat dikanya Merawat ini, ini berarti tanah orang Iya Bapak namanya siapa? Pak Par Sianto pak Pak Par Ini ikan apa? Ini ikan dia pak Ada Mabrik Yang takut Sudah berapa lama kerja di sini? 7 bulan pak 7 bulan Awalnya saya tinggal di sebelah pak Jadi kontrak Saya dengan Ya, ditolong dengan bapak yang punya tanah ini Saya disuruh tinggal di sini Boleh nggak kita ngobrol dulu? Boleh pak Boleh ya? Boleh, ini bisa ditutup kembali kok Oh iya dah, baik kita tutup Ya boleh pak Bapak Par Sianto akhirnya terselamatkan Karena dipercaya untuk mengurus bukan tambak ini ya Nanti di sini diproduksi atau emang sampai beranak? Atau emang digedein aja? Di sini dibudu daya kan pak Pas lagi bekerja Ada rombongan Dan bersama istri saya Langsung menuju ke tempat saya kerja Saya lagi membersihkan kolam Saya jadi kaget Berarti udah nyaman di sini ya Tapi maaf, maaf, maaf banget ya Ini istrinya masih ngambil Apa namanya? Buat ini pak umpan bebek Bebek ya Saya kebetulan ternak entop dengan bebek Bapak yang ternak? Iya Cuman kalau pagi istri saya itu Daripada nasi warga itu dibuang Bisa saya umpan ke ternak Ibu sebenernya ditugasin seperti ini gimana? Gak apa-apa pak Gak apa-apa? Biar bantu juga Kan jualan juga sambil jualan pak Jualan apa? Jualan sabun pak Sabun cair gitu Oh, saya gak liat ini tadi nih Terus ibu jualan ini berharapkan Maaf, maaf Belas kasihan Karena ibu udah antren Atau emang banyak yang pesen? Enggak, banyak yang pesen juga pak Ini modalnya dari? Dari temen Suruh jualin aja Jualin punya temen Oh, berapa untungnya satu ini? Satu ribu Satu ribu? Seribu? Iya Bapak gaji bulanannya berapa? Saat ini kan Ini pak Ikan itu kan belum berkembang Jadi Saya ini hanya dibantu Istilahnya Buat makan sekeluarga Dengan beliau yang punya tanah ini Dikasih dalam bentuk uang Atau dikasih dalam bentuk apa? Di bentuk uang Ya Ada beras Ini rumah Rumah bapak beneran Atau rumah dikasih pinjem? Rumah Boleh kita sambil jalan? Dikasih pinjem pak Suruh merawat Saya biasa panggil pak Suker Cuma nama hasilnya Kalau gak salah Pak Rjantoro Pak Rjantoro itu Untuk tinggal itu Dia numpang Dia bertempat Di tempat kediaman Pak Irwan yang mana Dia memang kerja disini Ini supaya Soang itu tidak kesana pak Dia gak bisa lompat ya? Tidak bisa maaf Oh ini rumah bapak yang ini? Iya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya boleh disini dulu pak Oke kita nikmatin dulu nih bagian depan nih ya Ini ngambil nasi artinya buat entok? Entok Entoknya pun masih milik bos Enggak kalau entoknya punya kita pak Oh oke Boleh lihat gak sih cara mengasih makannya? Kasih bu Langsung ke tempatnya aja gak apa-apa kotor Wuuu Artinya bapak dari hasil ini Berusaha untuk ngehidupin anak-anak yang lima orang Iya pak Cukup gak sih biaya itu? Sebenernya miris sekali pak Iya tapi kita bersyukur kita berusaha Ya istilahnya Ya saya sambil serabutan pak Ini anak-anak gimana Nikapin anak yang lima ini? Ya anak-anak saya sudah terbiasa hidup Prihatin pak Masih sekolah semua? Yang pertama masih kuliah pak Udah ada yang kuliah? Sudah Biayanya gimana itu pak? Dia dari biasiswa pak Yang kedua saya pesantrenkan di Demak Terus yang satu lagi sekolah disini SMA juga baru masuk Nyampe gak biayanya buat bursi sekolahnya? Sebenernya kurang pak Tapi ya saya supaya ini Pokoknya saya ini Keras mungkin Kerja keras mungkin Supaya dia tidak putus Belajar Kadang-kadang kita sampai Kita berpuasalah Ini artinya anak yang tinggal disini tinggal berapa orang? Empat Yang kuliah juga pulang kemari? Iya Ada Kita masuk ke dalam Ambil jurisan apa? Ambil ini pak Manajemen pak Assalamualaikum Yang ini ada kelambu ya? Iya pak Asalamualaikum Eh ada anaknya Masuk boleh ya? Boleh, boleh, boleh Silahkan Hei apa kabar? Iya Oh dalam sini Ngindarin nyamuk ini pak Ngindarin nyamuk Yang kecil namanya siapa? Farid Farid Tas dulu Farid Farid Yang siapa namanya? Vera Ini Vera hari lagi libur Kamu umur berapa? Anak 20 tahun 20 tahun Ini yang ini anak keberapa? Ini yang kelima Kelima terakhir Ada kamar mandi pak ya? Ada pak Kamar mandi di belakang Dapur di? Iya ini kelihatan ini Dapur sini ya? Oh gak ada lemari ya pak ya? Iya ini juga Saya bantu-bantu pindahan dikasih Ini kamar kamu disini Berarti tidurnya? Iya rame-rame Rame-rame disini Bapak berarti? Saya di sana Di depan ya Di sini anak-anak ya Kita ke depan Yuk kita ke depan Mari pak silahkan pak Ini Neng juga boleh ikut sini Vera boleh ikut juga Ini ya Vera Ini lah VF semua namanya Vera Terus habis itu? Vero Ferry Kembar pak Oh Vero Ferry Kembar Habis itu ke? Terus ke Farah Farah Baru Farid Farid ya Baik pak kasih pelajaran sama saya Gimana Bapak kok bisa Menutupi Tekanan Dengan senyuman Dan dengan Dengan pemahaman Kepada anak-anak Saya Bekerja keras Saya tidak akan menyerah Saya tidak memenuhi Anak saya seperti saya Mak Baik kita ke depan Kita ngobrol sama ibu ya Mari pak Kalau sini pak Aku pengen ngobrol sama Vera Vera sebelah sini Vera Iya Assalamualaikum Waduh Siapa namanya yang ini Farah Farah Ini F semua Yang kembar Vero sama Ferry Baru pulang sekolah Baik Vera Oke Kelas kuliah sekarang Di semester Semester Naik lima Naik lima Kamu luar biasa nih Ternyata kamu dapat Biasiswa Tapi tetap untuk Kebutuhan saya hari-hari Tetap butuh biaya Ada gak pikiran Kamu ngerasa nyusahin orang tua Nih Perihatin sama orang tua Saya nurut Kedai suruh kuliah Saya kuliah Habis uang banyak Buat kamu gitu ya Kamu jangan sampai ngecewain ya Apa hal yang kamu Pengen kasih nanti Kalau kamu sudah jadi orang Sama mereka Kalau itu gak banyak Walaupun saya gak bisa ngasih Tapi dirinya Saya gak bikin kecewa dia Baik Bapak Saya Sedikit ingin nitipin Rezeki Boleh lihat tangan kanannya Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Ada uang sebesar 15 juta rupiah Seperti yang Rupiah Baik Bapak, apa jadinya? Ini aja ini Ini cakep Bagus ini Ini apa cik? Yang itu saya Pak Berapa pasnya? Iya pasnya berapa? Mendingan pengajar 25 udah. Ya, boleh dikasih. Ya, beneran. 25, bayang. Itu di reken, reken, reken. Pas saya melihat Estalase, saya ketemu Pak Alfa. Dan saya langsung minta Pak Alfa nawar. Saya juga beli sopa. Bagus, Pak. 14 aja deh, Pak Alfa. Hah? Gila. Kawaran terakhir udah 12 nih. Ya udah, ya udah. Ya, 12. Mau, mau, Pak? Mau, mau, nggak apa-apa. Ya, iya, bagus nih. Ya, Cik, ini Cik. Ayo, direken, Cik, direken. Ayo, Pak, buru-buru, Cik, direken, Cik. Ya, Cik, direken, direken. Cik, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Ayo, cepat, cepat. Waktunya belum habis. 9, 10, 4 juta, ya? Waktu 33 menit. Waktu 33 menit. Hei, segram berapa segram? Segram 3,5. Yang muda? Iya. Yang tua? Yang tua, 6,5. 6 tahun. Yang muda, sudah. Kaluh, kaluh, 3 gram. Mana, bro, bro, bro? Papilip, papilip. Sini, cik, 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 cik. Gajah. Nah, kayak gini, gini. Gajah, gini, gini. Gajah, gini. Gajah, gini. Gajah, gini. Gajah, gini, gini. Bapak, anak udah punya anting, belum? Belum, belum. Benar, anaknya eh. Cik, 2 gram. Hei, lu tukang mas, dapet pake gelang. Ini 2 gram. Ini 2 gram. Ini 2 gram, bikin. Gitu, gelang aja, gelang. Iya, 2 gram. 2 gram. Setelah itu, saya berlari ke toko emas. Dan membelikan kalung istri saya. Karena selama ini, saya pilih beram dan 2 kalung emas. Supaya, supaya saya biar takar. Enang. Bapak, ya pak? Bapak, ya pak. Bapak, bapak, ya. Tidak, kepantakan banyak. Iya, benar. Udah, tadi, mana jadi reken? Antingan bapak anak ada gak? Gak ada Anting segram ada gak anting segram? Gak ya cakep Gak aja berarti Mau gelang apa cincin aja? Gelang aja lah, bawa lah Gelang aja? Gak aja Mama itu antingan cincin segram Cici! Bonusnya man! Bonusnya man! Cici! Gak cakep ya? Cici! 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 Piring selosin! Ini tepatnya nih tepatnya Ada lagi gak? Temer, temer, temer Gak aja 2 juta 550 2 juta 550 2 3 4 5 6 7 4 7 2 1 2 2 2 Cici! waktunya 15 15 13 12 10 9 8 Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, habis! Yang dapet uang kaget siapa yang hilang siapin? Joket siapa, joket siapa, takut sama ini. Udah, aku tangan sama bebek. Bapak, Mas sudah kebeli. Tadi terakhir berencana mau beli apa? Mainan ya? Mainan, itu duit masih banyak. Tapi perjanjiannya gimana? Harus dibalik? Iya. Dibalikin, gak apa-apa? Gak apa-apa. Rido, ikhlas, kita bilang makasih sama Cici. Oh iya, iya. Dikasih lagi, dikasih lagi. Cici! Cici, makasih ya. Semoga berkat tokonya, ya. Bebek Tugur Mas! Bebek Tugur Mas! Bebek Tugur Mas! Cik, ini beneran. Saya bercanda, Cik. Mbak, mampir kemari aja saya, dan terima kasih. Oh gitu? Dapet bonus, Alhamdulillah. Apaan sih Gupron? Ya udah, gini aja Cik. Ini si Gupron, patunya udah jebol lagi buat beli patuh Gupron aja ya. Bilang makasih sama Cici. Iya, iya, iya. Apaan ya? Cici, makasih Cici. Berkah ya, Nen berkah ya. Eh, lu jangan kemana-mana lu ya. Lihatnya aktifin. Eh, eh, eh. Eh, bosu baik banget. Eh, eh, eh. Baru. Kalo kagak dibeliin, lu kualitasnya juga. Jangan! Baik, Alhamdulillah, kita akan lihat lagi apa yang udah dibeli. Kita lihat sepeda. Ini kenapa ada bannya? Nih, tadi bapaknya minta bonus. Bonus. Tapi emang ban pasangan dia? Iya. Yakin, Pak? Yakin. Kok? Sama. Ini sepedanya buat siapa? Tara. Iya. Sini, sini, sayang. Iya. Ini bapak pilihin, sama bapak pilihin. Setelah nggak? Setelah. Cobain dulu, pegang. Kamu tunggang, tunggang. Tunggang, tunggang. Naik, 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 naik. Tunggangnya iya? Nah. Iya. Iya, bener. Joknya bisa diatur ya. Baik. Asik gak? Ini Alhamdulillah. Dapet barang baru. Ya. Cara bersyukurnya gimana? Bersihin. Ya, kalo kotor. Semakin bersih, nanti mudah-mudahan bukan dapet sepeda lagi. Dapet motor kalo banyakan bersyukur. Ya, amin. Baik. Baik. Kita akan lihat di sini seperti perjanjian tadi di awal. Kita akhirnya dapet sepatu. Wah. Ya. Ini buat kau? Cie. Halimu lu salahin apa-apa ya? Baik. Alhamdulillahirubilalamin ya. Dan di sini seperti janji kita tadi, ada baju sekolah ya, pok ya? Iya. Ada celananya. Ini buat yang kembar ya? Iya. Ferro sama? Feri. Feri, ya. Ini yang merah putih buat? Farah. Farah. Farah dapet barang lagi ya. Hei, saya dapet barang. Baik, kita singkirkan dulu sepeda dan perabotannya. Kita mau lihat apa aja yang udah dibeli selain sepeda dan kebutuhan sekolah buat anak-anaknya. Alhamdulillah dulu boleh tepok tangan. Ya. Kita lihat ada tempat tidur kayak gini ya? Iya. Ini sofa bed. Itu sofa bed. Kenapa beli yang kayak gini? Two in one namanya. Kenapa? Karena tempatnya pintar. Oh, pintar. Jadi tempatnya terbatas. Kalau misalnya malam bisa buat tempat di... Tidur. Nanti kalau ada tamu bisa jadi bang. Aku. Cakep gak? Cakep. Boleh disedengin? Coba digletakin aja di sini, boleh di atas. Nah, nah iya. Nah. Hai. Sini, sini. Sini, sini. Parang. Kita buka boleh buka ya ininya ya? Boleh. Biar duduknya lebih nyaman ya? Iya. Dan ini mereknya merek bagus loh ini ya? Artinya busanya juga busa bagus. Silahkan, silahkan, silahkan. Iya. Hei. Oke. Enak. Ya kalau udah duduk jadi lupa berdiri. Iya. Alhamdulillahirrobilalamin ya. Kita beliin juga di sebelah sini ada kipas angin. Kipas anginnya bisa duduk, bisa berdiri, bisa ditempel. Multifungsi ya. Dan di sini juga kita beliin kompor. Kompor gas. Satu tunggu, dua tunggu tadi. Satu. Satu tunggu ini kita beliin, dua. Tunggu. Tunggu ya. Dan di sini gak nyangka ternyata mie instan bisa tersusun rapi seperti ini. Dan di sebelah kanan juga telurnya bisa berjejer. Bagus banget. Iya. Di sini ada dua karung beras lagi. Dan di sebelah kanan kita punya etalase baru. Dirasain bu sini bu. Dirasain dulu bu. Aduh. Bagus banget. Ya. Ini etalasenya. Nanti ini baru kita kasih simbolis nih. Ada kopi, ada teh ya. Ada gula. Ini etalasenya bagus banget ya. Multifungsi. Di sini nanti kita bisa bikin buat taruh kompornya. Dan ini bisa dibuka. Jadi nanti gak panas kalau misalnya masak. Ya. Ada bukaannya. Bagus gak? Bagus. Keren gak? Kita sementara sudah melihat semuanya ya. Ini kayaknya masih ada yang kurang enak nih. Kurang enak. Mau jualan di mana Pak? Di samping. Ini kan aula Pak. Ada parkiran itu. Nah itu di situ Pak Nani. Ada apa yang bisa menarik untuk beli? Yang bisa menarik. Ah cakep udah. Ada kos-kosan. Diizinin tapi ya. Diizinin ya. Berharian tinggal semangatnya ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berharian. Udah semuanya kita lihat ada yang disembunyiin kah? Neki. Aduh ini putih loh. Aku tahu selera-selera anak kuliahan itu kan. Oh iya. Boleh lihat sepatu kamu yang lama? Ya. Selagi beliau ngasih sepatu yang lama ya. Mungkin hal ini hal biasa buat kita-kita ya. Tapi akan jadi luar biasa buat orang yang memang membutuhkannya. Ya. Masih banyak orang yang sepatunya satu itu-itu aja. Kadang-kadang disol tiga kali bawahnya. Iya. Oke. Bapak boleh kita lihat kalau bener udah disol ini ya? Iya. Udah disol berapa kali? Satu. Dua. Tiga. Empat. 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 Gitu so. Samping doang. Alhamdulillahirrobelalamin ya. Karena kamu nggak berangkat ya. Tapi namanya mudah-mudahan ini jadi selera kamu ya. Kalau kamu senang bilang terima kasih maaf. Iya. Iya. Kita beliin sepatu. Wah. Iya. Iya. Ini diterima dulu. Terima kasih maaf. Iya. Hati-hati ngerawatnya. Karena warnanya putih. Putih. Ya. Biar tambah semangat. Kenapa putih? Jadi kamu pakai apa aja jadi masuk. Jadi pas ya. Lebih bercahaya. Bercahaya. Dan mudah-mudahan nggak seperti sepatu sebelumnya. Sebelum rusak udah punya sepatu lagi mudah-mudahan. Amin. Ya. Alhamdulillahirrobelalamin. Ada lagi yang disembunyikan? Ada dong. Pak Andi. Bapak Andi. Biasa bang. Langsung aja ya. Langsung aja. Oh. Oh. Ada yang senyum di sebelah saya. Hei. Baik. Alhamdulillahirrobelalamin. Ibu dibeliin emas sama bapak. Hei. Kita mau lihat dulu emasnya. Baik. Ini minta bantuan po Alfa nih kalau gini ya. Ini kita serahkan dulu. Sama ibu. Jangan sampai jatuh ya. Jadi di sini ada gelang. Ada gelang. Ada kalung. Ada anting-anting ada? Ada. Buat anak. Buat anak ya. Kita serahkan dulu sama ibu. Alhamdulillahirrobelalamin. Salim. Salim. Ya. Ya. Cium keringin dong kak. Cium keringin dong kak. Cium keringin dong kak. Baik. Alhamdulillahirrobelalamin. Kita beliin juga anting-anting. Yeee. Yang ini buat anak mau dipasangin. Ibunya yang dipasangin mungkin. Yang paham ya. Nanti lagi. Ya nanti kamu belum dapet apa-apa nih kecuali sepatu nih ya. Dapet tanggung jawab luar biasa nih buat keluarga ya. Dan sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi saya lupa loh. Ini abis beneran gak sih duitnya? Oh tentu. Tidak. Ya. Aku tuh udah positive thinking loh. Aku lupain semuanya. Ternyata masih ada problem di belakang nih. Boleh tau uangnya berapa bu sisanya? Duh. Banyak banget duitnya sisa. Banyak banget duitnya sisa. Banyak banget duitnya sisa. Gak apa-apa gak apa-apa ya udah usaha ya. Udah usaha ya. Uang nyisa mulu. Berapa totalnya nih bro? 27.55. 2.705.000. 2.705.000. Banyak gak? Banyak. Bisa buat macem-macem gak nih kira-kira? Bisa. Kira-kira buat apa? Buat bayaran sekolah. Buat bayaran sekolah. Buat bayaran sekolah. Kasih! 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 Harus ada reason atau alasan yang kuat kenapa uang ini harus dikembalikan. Atau dikasih lagi ya. Karena kita punya target bukan hanya ibu aja ya. Banyak target yang akan di depan nanti ya. Baik pertama buat sekolah. Iya. Harus ya. Karena itu kebutuhan dasar. Gak mungkin dari hasil ini langsung bisa memenuhi sekolah. Karena ini butuh proses lagi. Dan yang kedua. Dengan modal seperti apa yang kita lihat ini gak akan mungkin bisa besar cepet-cepet. Karena ini masih kurang banyak. Ya. Kurang blendernya. Ya. Kurang apa namanya buat tempat air panasnya. Dan ini masih banyak kurangannya. Baik. Karena alasan yang memang sangat masuk akal. Saya boleh penyem tangannya bu. Kalau tadi saya titipin sama bapak. Sekarang sisanya saya kembalikan. Tujuannya buat bayar sekolah. Dan buat modal usaha kedepannya. Ya. 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 Alhamdulillah. .